Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel channel 109 hobi otak atik masih belajar ini saya ada modul Hai modul seperti ini Hai dia ada dua fungsi buat penek tegangan atau step-up dan penurun tegangan atau step-down dia memakai IC SL6009 E1 saya gambar dulu Hai seperti ini teman-teman kira-kira input 3,8 sampai 32 volt ini yang plus ini yang main Hai outputnya 1,25 sampai 35 volt beban di gambar maksimal ini ada trimpot buat kita putar buat ngatur naikin atau turun tegangan ini kegunaannya lumayan bisa buat penstabil tegangan Hai dan yang jelas buat penek atau penurunan saya rangka dulu saya memakai ini teman-teman Hai info ada di pojok atas Hai saya ada dua akumeternya ini input sudah 12 volt dibaca output ini cara penurun tegangan ini diputar ke kanan Hai teman-teman perhatikan ini tegangannya Hai seputar mentok sampai berapa volt yang terbaca Hai sudah mentok sampai 1,26 sini datanya 1,25 hampir sama Hai kalau sebagai pernaik tegangan berapa saya putar lagi hai 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 nah kekiri-kekiri pelan-pelan hai 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 sampai Hai sudah 35 lewat teman-teman masih putar sebut terus Hai terus sampai 45,6 volt Hai sini datanya 35 berarti lebih 10 volt lebih tinggi dari data Hai saya kembalikan lagi ke asal hai 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 sekarang saya mau pakai ini lampu Hai red ini teman-teman Hai ini plusnya Hai ini copot Hai tes Hai tetapi teman-teman kurang Hai Hai sekarang kalau segelang saya naikkan outputnya masih tetap ini maksimal 20 volt saya putar dulu bisa putar disini teman perhatikan ini sama ini tegangan sudah naik sampai 20 output masih tetap 12V bagus, kalau saya turunin tegangan teman-teman cepat teman-teman pelan-pelan ini 3,8 disini maksimal 3,8 terus saya putar lagi tegangannya bagaimana outputnya teman-teman perhatikan saya putar pelan-pelan pelan-pelan 3,7 masih sama 3,6 masih aman 3,3 masih aman 3,1 output sudah mulai turun output mulai turun 2,4 2,4 kita sudah mulai ngacok sudah 3V berarti emang sesuai dengan yang dia claim datanya 3,8 seperti ini teman-teman datanya 3,8 berarti ini hanya pilih di output ini sampai 45V mungkin video ini cukup scan dulu teman-teman kalau ini bermanfaat silahkan share terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh